Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahannam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran. Surah ke-3, surah An-Nisa ke-4, ayat 142. Innal munafiqina yukhadiunallah, wahuwa khadiuhum. Wa idha qawmu ila sholati, qawmu kusahla. Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 142. Paling kanan, sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah, padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat, malas-malas. Nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Sisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang, diambil. Jadi pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Mariam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu roksul munafiqin di Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat, tepat di belakang Nabi Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Itu Muhammad SAW, cuma cari muka saja di hadapan kita. Cuma cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat. Tapi sholat yang disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailu lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia gak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailu lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladhinahum ansolatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladhinahum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini masjid At-Paqwa. Ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo pak ke masjid. Kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya, maaf. Maghrib bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain. Masya Allah ustaz, suaranya bagus. Menyentuh hati saya. Begitu sholat isya, dibuat-buat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya gak begitu. Begitu dapat pujian, jadi berubah. Dosa. Celaka. Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja. Kadang-kadang. Dan ini mau ninggalkan sholat. Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan. Insya Allah. Ibadah yang pertama. Ibadah yang paling pertama ditanya di Padang Mahshar nanti adalah Sok. Sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah Sok. Sholat. Bu, kalau anaknya umur tujuh tahun, suruh umur sepuluh pukul, suruh tujuh pukul sepuluh, suruh tujuh pukul sepuluh, suruh tujuh pukul sepuluh. Apa kata ibu-ibu ustadz? Menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak sem. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki, kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki sholat. Lama sudah saya berceramah, baru inilah sepongbob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam Ubur-Ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam Ubur-Ubur selain sepongbob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Bukan bapak ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Cicak Man. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat, sholat, sholat. Tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini. Menyanyakan, Ustadz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak sholat? Saya tanya. Dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami-suami yang belum sholat mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat. Ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia. Ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu-ibu balik mati dia. Jadi jelo. Jendom-mudom. Tepat ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin, itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Pit and proper test pertama. Kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib, Pak Haji? Jangan tanya-tanya. Kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai disurau, suruh azan. Azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es tiga drum batu. Kau azan. Azan lah anak muda tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pakainya lagu yang slow, supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sikit. Hayala salah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya, lagu keras. Hayala salah. Tapi khusus untuk calon mertua ini, pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabbah adihim da'adik. Wassalam. Hati Sayyidana Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, uh, luluh hati itu. Yang pertama kali ditengok, so, so lah. Pokok pangkal kehancuran sekarang, karena calon mertua tak menengok solat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites, bisa nyetir punya mobil, apa tidak? Betul? Apa pula betul? Salah lah. Dibuka gorden, calon mertua yang perempuan menengok. Mana calon mantu kita, Pak? Itu yang datang. Pakai kap 70. Jangan terima. Itu yang pakai CB100. Tutup, tutup, tutup. Itu yang naik Ojek. Tutup, tutup, tutup. Itu yang naik Alphard. Wow! Itulah yang nampak. Aku tadi malok. Jadi kita tanya. Jangan tanya-tanya. Terima aja. Terima aja. Kita tanya dulu. Jangan! Nanti diambil orang. Terima. Akhirnya buru-buru dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sak! Liburan! Honeymoon! Bulan madu. Dua minggu setelah bulan madu, anak gadis balik menangis berurai air mata habis tisu setengah kotak. Kenapa? Kenapa rental? Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah solat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang, 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 tiang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh tiang dari depan. Ke belakang sepuluh. Seratus tiang. Tiang segala ibadah adalah solat. Haji bolak-balik ke Makkah. Tapi tak solat. Tak ada guna haji. Haji-haji mabur. Makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak. Pergi haji. Heran saya tengok Pak Haji di jumpa Ustaz. Kenapa? Tak ada perubahan. Luluh sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Setelah haji, tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi solat. Polisi pakai seragam solat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda. Anak muda, anak muda, tengok. Tengok tuh. Polisi aja solat. Ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya. Sini nak, sini nak. Tengok. Tengok tuh nak. Polisi solat. Ayah kau baru hansib. Dah tak sembahyang. Mau sakpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau. Ketika sampai masanya yang ditanya adalah solat. Tidak ada malaikat bertanya. Dulu kau mati jabatan terakhir kepada dinas pola badan kepalakan tor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya Yang pertama kali ditanya adalah Solat, solat, solat. Yang masa-masa lalu kau sudah. Maka apa boleh buat? Taubat nasuhah. Nanti malam solat sunat taubat dua rakaan. Usalli sunat taubat. Rukat taibni lillahi ta'ala. Allahu akbar. Solat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan. Tapi kalau ta'ajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna, Sungai Bangkal. Karang Taruna. Diambilnya air, dipercikannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baik? Bangun! Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru baru nikah kemarin. Wake up my darling. Wake up my darling. Di bentang mereka lah saja ada. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Terbangun mertua di sebelah. Kenapa cepat betul masjid hidup mikrofoni? Bukan masjid bang. Jadi suara apa? Anak kita di sebelah sedang solat ta'ajud. Mereka baru nikah sudah ta'ajud. Kita sudah 25 tahun nikah tak pernah ta'ajud. Mertua mulai mencari-cari dimana suara dibukanya pintu ditengok. Rupanya suara hapi. Anak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kekal abadi hanyalah solat. Solat. Jangan lupa subscribe, like and share.